Hai tubuh anda ingin awet muda dan tidak mudah sakit yuk ikuti aku membuat enzim alami dari zat pinosemirin dan bromialin nah bahannya digunakan ini ada nanas terus ini nanas aku potong-potong ya ini seluruhnya nanas ini aku gunakan dan ini aku potong kecil-kecil seperti ini ini aku siapkan wadah yang berbahan gelas atau bahan kaca ya biar nanti hasilnya maksimal kalau nggak ada ya bisa dengan pakai bahan plastik nah ini aku masukkan ke madu nah ini madunya kalau bisa pakai 100% madu ya Bunda nah ini aku kasih sampai dia terendam oleh madu gunakan nanas yang masih muda agar enzimnya lebih banyak ya kandungannya lanjut ini aku tutup botolnya dan ini kita fermentasikan selama tiga hari di dalam kulkas ya Nah ini hasil nanas yang sudah kita fermentasikan selama tiga hari nah dia teksturnya jadi lebih cair seperti ini lanjut ini kita siapkan air hangat ke gelas dan langsung kita masukkan hasil fermentasi nanasnya nah ini siap untuk kita minum nah ini rasanya enak banget seger manis jadi bisa dikonsumsi setiap hari ya baiknya ini dikonsumsi setelah kita bangun tidur dengan air hangat seperti ini nah itu tadi cara membuat enzim alami semoga bermanfaat keep healthy and happy